Inilah seputar informasi dan edukasi kesehatan bersama praktisi herbal Agarik Pro Indonesia. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar sahabat sehat semuanya? Masih di acara bincang sehat bersama Agarik Pro tentunya bersama saya, Heri Su, pakar herbal dari PT Asimas Malang. Dan masih setia di acara kita yaitu bincang sehat bersama Agarik Pro akan memberikan informasi seputar pengobatan herbal dan juga memberikan informasi tips seputar gaya hidup sehat. Dan juga pada kesempatan hari ini tak lupa juga kita selalu berdoa. Semoga kita selalu diberi umur panjang, rezeki yang barukah, kesehatan yang baik, serta juga diberi kebahagiaan lahir dan batin. Amin, amin, ya dobar, alamin. Dan semoga ya sahabat sehat yang ada di rumah saat ini juga selalu bergembira hatinya. Karena memang hati gembira adalah obat, tentunya kita harus bisa membawa energi positif di dalam hidup kita ya. Selalu saya ingatkan pada sahabat sehat semuanya, tentunya memang program ini disponsori sepenuhnya oleh Agarik Pro. Satu-satunya obat herbal dari gemasan kaplet ya. Agarik Pro ini ada dua kandungan, salah satunya adalah jamur dewa dan juga berotowali. Sudah tidak asing lagi ya memang manfaat berotowali dan jamur dewa. Karena memang jamur dewa ini sangat berpotensi dan berkasiat sebagai alternatif pengobatan bagi penerita kanker. Kista, tumor, leukemia, dan osteosarkoma. Secara penelitian in vitro terhadap potensi anti-kanker bahwa memang jamur dewa ini bagus dalam halbang hambat sel kanker cervix dan juga kanker payudara. Dan juga kandungan utama dari jamur dewa adalah beta deglukan yang mana memang beta deglukan ini sebagai pembangkit sel kekebalan tubuh dan juga meningkatkan imunitas serta juga bagus untuk meregenerasi sel di dalam tubuh kita. Dan seperti tema yang akan kita bawa hari ini, kita akan membahas seputar manfaat dari beta deglukan pada kandungan jamur dewa. Karena memang di jamur dewa ini ada kandungan utama yang cukup tinggi yaitu beta deglukan. Nah, nanti akan kita bahas apa sih beta deglukan itu, manfaatnya apa, dan potensi kesehatan untuk tubuh kita itu apa, terus terdapat di makanan apa saja. Ya, itu nanti akan kita bahas secara detail. Untuk itu, untuk sahabat sehat yang ada di rumah, jangan sampai berpindah channel Anda. Tetap di radio kesayangan Anda ini, karena saya akan memberikan informasi-informasi secara detail dan rinci. Tentunya, Agarig Pro ini sudah mengkantongi beberapa sertifikat dan lisensi yang tidak dimiliki oleh produk herbal yang lain. Nah, salah satunya adalah memiliki sertifikat ISO 9001 tahun 2008, juga dilengkapi oleh GMP, Good Manufacturing Practice, dan CPOTB, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik dan benar. Selain itu, juga dilengkapi oleh HACCV atau Food Safety, yang mana memang produk yang kami produksi aman untuk dikonsumsi, karena juga secara higienis produksi kami diproduksi. Juga dilengkapi oleh label halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dan yang paling penting adalah Agarig Pro sudah dilengkapi badan POM. Perlu hati-hati sama sehat semuanya, karena di pasaran sekarang sudah muncul Oknum yang menyalahgunakan nama Agarig Pro, karena memang satu-satunya Agarig Pro yang memiliki kandungan real atau kandungan pasti jamur dewa hanya di Agarig Pro dari PT Asimas. Yang mana, Agarig Pro yang lain tidak ada POM-nya, tentunya juga tidak ada sertifikat halal dan sebagainya. Perlu dihati-hati, karena memang Agarig Pro hanya berbentuk kaplet, tidak ada yang berbentuk cair dan sebagainya. Sekali lagi, Agarig Pro hanya berbentuk kaplet dari PT Asimas, kemasannya botol, kardusnya warna hijau dan putih, jadi harus hati-hati ya sahabat sehat yang mungkin masih belum mengetahui box secara pasti. Jadi, pastikan Agarig Pro yang original hanya berbentuk kapsul atau kaplet dalam kemasan botol yang diberi kardus warna putih dan hijau. Nah, jadi dipastikan bahwa Agarig Pro kami sudah dilengkapi BEPOM, halal MPUI, sertifikat ISO, JMP, dan sebagainya. Pastinya, Agarig Pro dari PT Asimas ini sudah tidak perlu ditanyakan lagi kasiat dan keamanannya. Oke, tentu saja selain saya sampaikan manfaat utama Agarig Pro tadi, begitu juga dengan beberapa lisensi yang melengkapi Agarig Pro. Tentunya, sahabat sehat semuanya ketika mengkonsumsi Agarig Pro, baik dikonsumsi 1 jam sebelum konsumsi makanan besar, dan juga setiap kali mau makan besar, bisa mengkonsumsi air putih hangat untuk menetralkan kondisi asam lambung bagi yang memiliki asam lambung. Baik, langsung saja akan saya bahas mengenai apa sih kandungan beta deglukan yang terdapat di dalam kandungan jamur dewa di Agarig Pro ini. Nah, jadi beta deglukan adalah jenis serat yang bisa larut di dalam air. Sebagai serat, beta deglukan ini membantu memperlambat pencernaan karbohidrat, sehingga dapat mencegah terjadinya lonjakan gula dalam darah. Sehingga manfaat beta deglukan ini juga bisa dirasakan jantung, karena dilaporkan dapat membantu menurunkan kolesterol, membantu menstabilkan gula darah. Bagus untuk orang-orang yang diet, ini untuk suplemen juga ya, tapi bukan untuk fokusnya untuk diet, bukan. Tetapi untuk suplemen bagi orang-orang yang saat ini mau diet, ini bagus karena menghambat pencernaan karbohidrat untuk dijadikan gula darah tadi, dan juga bagus untuk menurunkan kadar kolesterolnya. Jadi ini bagus sekali nih untuk sahabat sehat yang mungkin saat ini ingin diet seperti itu ya. Dan bukan rahasia lagi, bahwa serat merupakan nutrisi yang penting bagi tubuh kita. Terdapat beragam jenis serat yang terkandung di dalam makanan, yang bisa dibagi atas serat larut air dan serat tak larut air. Salah satu serat yang bisa larut air adalah beta deglukan, yang terdapat di kandungan jamur di jamur dewa, atau di agaric pro. Serat yang populer karena memiliki sejumlah manfaat bagus bagi kesehatan. Dan sebenarnya apa sih beta deglukan itu sahabat sehat? Nah perlu disimak ya. Bahwa beta deglukan adalah satu jenis serat pangan yang larut dalam air. Serat ini dikaitkan dengan beragam manfaat kesehatan, termasuk mengendalikan kolesterol, meningkatkan kesehatan jantung, dan serat larut seperti beta deglukan bisa menyatu sebagian dengan air. Lain halnya dengan larutan yang tak larut di dalam air. Serat larut seperti beta deglukan dapat dicerna oleh tubuh dan hanya turun dengan perlahan di dalam usus. Yang sifatnya bahwa beta deglukan tersebut membuat karbohidrat akan lebih lambat saat dicerna oleh tubuh. Jadi bisa dipastikan kenapa ketika mengkonsumsi agaric pro kolesterolnya turun, gula darahnya turun, terus tidak membuncit perutnya, livernya bagus, lambungnya bagus, tensinya bagus, karena menghambat karbohidrat ini terserap dan dicerna oleh tubuh. Seperti itu. Dan hal ini akan membantu gula darah tetap stabil. Selain itu, serat seperti beta deglukan juga turun melewati usus dan mengambil kolesterol bersamanya. Jadi ketika beta deglukan atau agaric pro itu tadi dikonsumsi, itu akan menjerat atau akan mengeratkan atau mengambil kolesterol-kolesterol yang ada di pembuluh darah untuk dibuang melalui fesis atau kotoran kita. Wah, luar biasa ya. Dan serat beta deglukan ini bisa ditemukan dalam berbagai makanan, termasuk biji-bijian, jamur dewa yang murni, gandum, oat, dan beberapa jenis jamur yang lain, yakni mentake, reisi juga mengandung beta deglukan. Wah, ini yang paling tinggi memang di jamur dewa ya, sahabat sehat semuanya. Selain itu, seperti serat-serat lainnya, beta deglukan juga tersedia dalam bentuk suplemen. Salah satunya dan satu-satunya dari kandungan jamur dewa adalah agaric pro ya. Dipastikan satu-satunya yang terbentuk suplemen dalam jamur dewa, terdapat beta deglukan-nya adalah agaric pro dalam bentukan kaplet. Nah, perlu dipastikan nih, untuk konsumsi agaric pro secara rutin 1-3 kali sehari, untuk memaksimalkan kondisi tubuh agar tetap sehat, dan memperbagi sel-sel tubuh kita untuk pertumbuhan sel baru seperti itu ya. Dan potensi apa saja yang terdapat di jamur dewa atau beta deglukan untuk kesehatan. Baik sahabat sehat semuanya, potensi manfaat beta deglukan untuk kesehatan adalah satu-satunya serat yang dapat lalut air, beta deglukan pun menawarkan berbagai potensi manfaat kesehatan bagi tubuh kita. Nah, ini adalah manfaat beta deglukan yang terdapat di jamur dewa, tentunya di agaric pro original dalam bentukan kaplet ya. Karena kenapa sering kali saya sampaikan bahwa sudah muncul ini beberapa produk lain yang tidak bertanggung jawab, menamakan sama agaric pro namun dalam bentukan cair. Sekali lagi, yang memiliki lisensi resmi untuk pemanfaatkan jamur dewa untuk dijadikan suplemen dan obat, tanyalah PT Asimas Malang, yaitu dengan produk agaric pro dalam bentukan kaplet ya, di box warna putih hijau seperti itu. Dan salah satu manfaatnya adalah mengendalikan gula darah. Studi menyimpulkan bahwa beta deglukan memiliki potensi untuk mengontrol gula diram darah dan mengendalikan diabetes. Dalam sebuah riset dipublikasikan tahun 2014 silam, konsumsi beta deglukan yang terdapat di jamur sangat efisien untuk menurunkan kadar gula bagi penderita diabetes. Dalam riset ini disebutkan bahwa asupan beta deglukan dosis tinggi ataupun rendah untuk jangka panjang diakini memberikan efek yang sangat baik. Wah, sangat menarik ya. Karena memang beberapa obat-obat lainnya itu kalau dikonsumsi jangka panjang akan memperburuk kondisi ginjal dan sebagainya. Namun, untuk beta deglukan ini ketika dikonsumsi jangka panjang akan sangat baik untuk kondisi tubuh. Peneliti ini meriset bahwa memberikan catatan untuk konsumsi beta deglukan saja tidak cukup untuk memberikan efek bagus untuk diabetes. Maka dari itu kenapa Agaric Pro ada tambahan berotawalinya. Jadi tepat untuk Anda ketika mencari suplemen untuk kondisi mungkin diabetes ya, mungkin mempertensi segala macam itu sangat tepat sekali ketika sahabat sehat semuanya mengkonsumsi Agaric Bosa Rutin. Nah, itu salah satu manfaat beta deglukan yang terdapat di jamur dewa ya. Dan setelah pesan-pesan berikut ini, sahabat sehat, saya akan masih kembali lagi di Bincang Sehat Bersama Agaric Pro. Tentunya bersama PT Asimas Malang. Setelah pesan-pesan berikut ini, saya akan kembali. Yang Anda dengarkan saat ini, informasi dan edukasi kesehatan yang dipersembahkan oleh Herbal Agaric Pro. Membantu menjaga stamina, daya tahan tubuh, serta membantu penyembuhan gejala penyakit-penyakit dekeneratio. Masih di Bincang Sehat Bersama Agaric Pro? Ya, tentunya masih saya dengan Herisu, pakar Herbal dari PT Asimas. Tadi sudah saya sampaikan bahwa memang beta deglukan ternyata memang bagus untuk memperbaiki dan mengendalikan gula dalam darah. Selain itu, beta deglukan juga bagus untuk menjaga kesehatan jantung. Serat memang sudah dikenal sangat menyehatkan untuk organ jantung. Bahkan, makanan yang memiliki label baik untuk jantung mengandung beta deglukan dengan kadar yang sangat tinggi. Beberapa riset menyebutkan bahwa beta deglukan ini mampu untuk mengendalikan kolesterol. Misalnya, dalam sebuah studi yang dimuat di dalam Nutrition Reviews melaporkan bahwa mengkonsumsi oats dengan kandungan 3 gram beta deglukan setiap hari mampu menurunkan kolesterol jahat atau LDL itu 5 sampai dengan 7 persen. Wah, luar biasa. Dengan mengkonsumsi Agaric Pro secara rutin 1 sampai 3 kali sehari itu juga akan bagus untuk memperbaiki hipertensi, untuk memperbaiki dan memecah lemak yang menutupi pembuluh darah. Jadi juga akan menyehatkan jantung seperti itu ya, sahabat sehat semuanya. Jadi pastikan, sahabat sehat yang ada di rumah mengkonsumsi Agaric Pro secara rutin. Tentunya, konsumsi Agaric Pro yang original karena di luar sana banyak sekali sekarang produk yang menamai Agaric Pro tetapi dalam bentukan cair. Satu-satunya, obat herbal Agaric Pro kandungan jamur dewa hanya dalam bentukan kaplet yang memiliki izin edar, yang memiliki Bepom, yang halal oleh MUI hanya Agaric Pro original dalam bentuk kaplet atau kapsul dalam kemasan botol dan box seperti itu ya. Dan lanjut lagi sahabat sehat semuanya, dan beta deglukan juga mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Manfaat yang cukup menarik lainnya bagi beta deglukan adalah potensi untuk meningkatkan sistem imun pada tubuh manusia. Beta deglukan diakini mampu merangsang aktivitas sistem imun dan membantunya melawan infeksi yang sangat efektif. Walau begitu, kita juga harus tetap menjaga pola makan yang bagus agar supaya kondisi tubuh kita ini akan lebih optimal ketika beta deglukan ini bekerja seperti itu. Dan manfaat selanjutnya adalah beta deglukan diakini mampu untuk menghambat sel kanker. Dalam sebuah studi menyebutkan bahwa beta deglukan ini memiliki potensi untuk mengaktifkan sel dan protein di dalam tubuh untuk melawan sel kanker, yaitu seperti sel T dan sel pembunuh alami. Dan cukup menarik bahwa riset ini terus dikembangkan agar supaya mendapatkan riset yang optimal serta uji klinis yang terbaru seperti itu ya. Baik, sahabat sehat semuanya, tadi sudah saya sampaikan beberapa informasi terkait manfaat beta deglukan. Salah satunya tadi mengendalikan gula darah, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, serta diyakini bagus untuk menghambat sel kanker. Baik, sahabat sehat semuanya, berikut ini beberapa makanan yang tinggi beta deglukan, yang mana bagus untuk mengurangi kolesterol di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah makan-makanan yang tinggi beta deglukan, yaitu jamur dewa, tentunya ada di Agaric Pro, rumput laut, dan gandum utuh, oatmeal, terus ganggang atau tumbuhan algai, seperti itu, itu juga sangat bagus untuk beta deglukan itu bagus di dalam tubuh. Dan beberapa makanan yang lain yang bagus juga tinggi beta deglukannya itu adalah bawang putih, asparagus, pisang, dan daun bawang. Jadi perlu diperhatikan juga bahwa memang untuk mengurangi kolesterol di dalam darah, konsumsilah suplemen sesuai dengan anjuran, yang mana suplemen yang saya anjurkan adalah Agaric Pro. Kenapa memang Agaric Pro ini tinggi sekali kandungan beta deglukannya, dan pastinya kita semua juga tahu bahwa beta deglukan tadi bagus untuk memperbaiki sel tubuh, untuk meningkatkan penghambatan sel kanker, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung, dan juga mengendalikan gula di dalam darah ya. Jadi sekali lagi, bisa dikonsumsi secara rutin ya, sahabat sehat semuanya. Untuk sahabat sehat semuanya juga perlu diperhatikan untuk cara konsumsinya, yaitu 3 kali sehari, selain itu juga 1 jam sebelum konsumsi makanan berat, dan kalau bisa, sahabat sehat semuanya, 5 sampai dengan 10 menit sebelum konsumsi makanan berat, sahabat sehat bisa konsumsi minum air putih hangat ya, untuk memperbaiki dan menetralkan asam lambung di dalam tubuh kita. Baik sahabat sehat semuanya, jadi itu tadi beberapa manfaat yang terkandung di beta deglukan. Jadi setelah pesan-pesan berikut ini, saya akan memberikan informasi seputar Agaric Pro, kenapa sangat bagus untuk gula darah, jantung, hipertensi, dan kanker ya. Jadi jangan pindah channel Anda, tetap di Bincang Sehat Bersama Agaric Pro di Radio Kesayangan Anda ini, karena setelah pesan-pesan berikut ini, saya akan kembali lagi. Tetap bersama Bincang Sehat Agaric Pro. Yang Anda dengarkan saat ini, informasi dan edukasi kesehatan yang dipersembahkan oleh Herbal Agaric Pro, membantu menjaga stamina, daya tahan tubuh, serta membantu penyembuhan gejala penyakit-penyakit dekeneratif. Yang Anda dengarkan saat ini, informasi dan edukasi kesehatan yang dipersembahkan oleh Herbal Agaric Pro, membantu menjaga stamina, daya tahan tubuh, serta membantu penyembuhan gejala penyakit-penyakit dekeneratif. Masih di Bincang Sehat Bersama Agaric Pro, tentunya masih bersama saya, Herisu Pakar Herbal dari PT AC Mas Malang. Tadi sudah saya sampaikan terkait manfaat beta deglukan yang terdapat di kandungan jamur dewa, yaitu di salah satu komposisi di Agaric Pro. Selain jamur dewa, di Agaric Pro juga ada Brotowali. Nah, Brotowali sendiri ini termasuk dalam tanaman obat tradisional yang sudah dimanfaatkan berpuluh-puluh tahun yang lalu oleh nenek moyang kita. Dan zaman dahulu sudah dimanfaatkan untuk penyembuhan segala penyakit, salah satunya adalah diabetes. Nah, Brotowali ini juga mempunyai nama latin Tinospora crispa yang merupakan tanaman keluarga dari Manispericia yang dulunya ditemukan di Asia Tenggara dan India. Dan manfaat dari Brotowali ini sama seperti manfaat jamur dewa dan ketika dikombinasikan atau disatukan menjadi produk Agaric Pro memberikan manfaat yang jauh lebih besar lagi. Salah satunya untuk menurunkan dan menstabilkan kolesterol di dalam darah kita, serta menstabilkan tekanan darah tinggi, meningkatkan daya tahan tubuh, membantu mengurangi resiko dan penghambat pertumbuhan sel kanker. Nah, kankernya ini ada kanker cervix, kanker payudara, kanker prostat, tumor, kista, serta mium. Dan juga bagus untuk menstabilkan kadar gula dalam darah, tentunya juga memperbaiki hormon insulin di dalam tubuh kita, dan membantu pemulihan pasca operasi, serta mengurangi efek kemoterapi serta radiasi ya. Jadi, perlu dipastikan bagi sahabat sehat semuanya yang mungkin saat ini tengah memiliki sakit tensi tinggi atau stroke, karena stroke ini kombinasi antara tensi tinggi dan kolesterol tinggi. Ini bagus sekali untuk mengkonsumsi agaric pro secara rutin, memang tidak bisa instan, tetapi ketika dikonsumsi jangka panjang akan jauh lebih cepat, lebih optimal untuk memperbaiki fungsi dari saraf kita yang tadinya terkena stroke ya. Dan juga bagus untuk jantung, karena pembuluh darah menuju jantung biasanya ketika kolesterol tinggi, banyak penggumpalan lemak yang menghimpit di pembuluh darah. Nah, ini akan diurai oleh agaric pro, tentunya dengan beta deglukan tadi ya. Dan bagi sahabat sehat juga yang mungkin memiliki sakit asam lambung atau mah, atau memang mempunyai fungsi liver yang sekarang bermasalah, ini juga bagus sekali. Ini mengkonsumsi agaric pro, karena memang beta deglukan tadi memperbaiki sel-sel di dalam tubuh, meningkatkan imun tubuh, serta memperbaiki penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan gangguan lemak seperti itu ya. Jadi, banyak sekali sebenarnya manfaat beta deglukan yang terdapat di dalam jamur dewa. Dan pastinya, bapak ibu yang ada di rumah sudah harus lebih berhati-hati ketika mau membeli agaric pro. Karena di luar sana sekarang sedang muncul merek yang sama, tetapi dalam bentukan cair. Karena agaric pro satu-satunya yang memiliki lisensi, memiliki izin edar, memiliki Bepom, yaitu agaric pro dari PT Asimas atau agaric pro kami yang dalam bentukan kaplet dengan kemasan botol ya, yang dikemas juga dalam bentuk kardus warna putih dan hijau. Sekali lagi, hati-hati ya, karena memang semakin bagus produk itu, pasti ada produk-produk lainnya tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk menyamakan gitu. Tapi, jangan khawatir, karena memang produk-produk kami semuanya dijual di apotek, ya, di toko-toko obat terdekat, dan di beberapa informasi online lainnya. Jadi, pastikan bapak ibu semuanya sebelum membeli bisa dicek lagi ya, bagaimana botolnya dan segala macam. Nah, itu tadi, sahabat sehat semuanya, informasi yang bisa saya sampaikan bagaimana manfaat luar biasa dari jamur dewa. Salah satunya memiliki kandungan beta deglukan, ya, beta deglukan tadi adalah serat yang sangat bagus untuk memperbaiki kondisi tubuh. Dan selain itu, juga banyak dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi-kondisi tubuh kita. Salah satunya juga bagus untuk kesehatan jantung, memperbaiki gula darah, insulin, dan meningkatkan daya tahan tubuh, serta juga menghambat pertumbuhan serat kanker di dalam tubuh kita, ya. Jadi, sekali lagi, bagi sahabat sehat semuanya yang mungkin memiliki kondisi sakit atau saat ini tengah menderita sakit, bisa langsung saja konsultasi di nomor telepon kami di 0821-3252-2030, ya. Bapak ibu semuanya bisa telepon melalui telepon WhatsApp atau telepon secara umum, selain SMS, ya, karena kalau SMS tidak akan ditanggapi, karena memang akan berjubel seperti itu. Jadi, untuk yang telepon melalui telepon ataupun WhatsApp, langsung kami segera tanggapi dan memberikan informasi sesuai dengan keluhan bapak ibu semuanya. Dan untuk konsultasinya, itu di hari Senin sampai dengan hari Sabtu, bapak ibu semuanya. Di hari Senin sampai Sabtu, jamnya jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam. Biasanya, lebih dari itu, selama saya tidak ada kegiatan, masih saja tetap saya tanggapi seperti itu, ya. Baik, bapak ibu semuanya, untuk itu bapak ibu semuanya sekarang harus bisa benar-benar menjaga kondisi kesehatan kita. Tetap dikonsumsi secara rutin agarik pronya. Kalau memang badannya sudah sehat, sudah enakan, agarik pronya bisa untuk menjaga daya tahan tubuh, bisa untuk menyehatkan dan memperbaiki sal-salat di dalam tubuh kita. Jadi, semakin dikonsumsi agarik pronya, akan semakin menyehatkan tubuh kita, ya. Jadi, sekarang kita sudah harus bisa sedikit menyisihkan untuk investasi kesehatan. Sudah wajib hukumnya bagi kita semua untuk membeli suplemen yang bagus untuk kesehatan kita. Nah, suplemen yang bagus, hanya agarik pro yang akan saya rekomendasikan buat Anda. Karena selain untuk memperbaiki dan menstabilkan kondisi tubuh Anda, memperbaiki serta menerapi kondisi kesehatan Anda, juga akan meningkatkan daya tahan tubuh. Karena kebanyakan vitamin yang lain hanya meningkatkan daya tahan tubuh saja, gitu ya. Jadi, ketika mengkonsumsi agarik pro ini sudah komposisi lengkap, kandungan lengkap, dan manfaatnya juga lengkap, seperti itu. Baik, sahabat sehat semuanya. Kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga sahabat sehat yang ada di rumah, yang mendengarkan, yang selalu setia, terima kasih banyak ya. Sudah sering telepon, sudah sering konsultasi, juga terima kasih banyak. Semoga sahabat sehat semuanya yang ada di rumah sekarang lebih pandai dalam menanggapi promosi-promosi kesehatan atau promosi obat-obatan yang ada di luar sana harus lebih cermat ya. Jadi, sebelum beli harus mendengarkan bincang sehat bersama agarik pro. Baik, sahabat sehat semuanya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita masih dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat ya. Herisu undur diri. Sampai ketemu di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak monolog informasi dan edukasi kesehatan dipersembahkan oleh agarik pro Indonesia. Salam sehat luar biasa bersama agarik pro.